Intro Halo guys, jumpa lagi bareng gue Bahari Vigo di channel gue Dan pada video kali ini guys Gue akan kasih ke kalian Tentang bagaimana kita ngenakin melodi ya guys ya Nah, sebelumnya gue udah banyak kasih ke kalian Cara-cara mengenakan sebuah melodi Nah, kali ini gue akan kasih Satu lagi teknik yang bisa kalian terapkan Untuk membuat melodi kalian ini terlihat lebih profesional Atau terlihat lebih pro ya guys ya Jadi kali ini gue akan ngebahas tentang bending lagi Tapi bendingnya bukan bending yang biasa Kali ini gue bahas bending tapi double note ya guys ya Jadi ini sebenarnya banyak dipakai gitar-gitaris yang sudah pro Tapi sebenarnya mainnya gampang dan gak ribet Tapi kalau misalnya kalian coba maininnya Ini akan menambah Apa ya Menambah feeling kalian atau menambah permainan melodi kalian Jadi lebih baik lagi Setingkat lebih baik Oke Nah, kayak gimana sih guys Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Kali ini gue akan contohin dari scale E minor ya guys ya Atau G mayor ya Sama ya itu relatifnya ya guys ya Kalau kalian belum mengerti scale Kalian tonton dulu video gue yang ini guys ya Di atas nih ya di card ya Dicek aja Nah, itu ada part 1-nya untuk Part 2 dan part 3-nya ada di deskripsi video tersebut Nah, itu kalau misalnya kalian belum mengerti scale Kita main dari scale E minor Kita main dari nada disini aja deh Disini kita bending ya guys ya Kalian sudah tau teori bending kan guys ya Kalau misalnya kalian belum tau Tentang bending Kalian cek aja video gue yang di atas sini di card Nah Kalau udah nonton Balik lagi ke sini Kali ini gue akan membahas tentang bending yang lebih lanjut lagi guys ya So, kali ini gue akan membahas tentang double note bending Jadi, gue nge-bending misalnya Contohnya gue bending-bending disini ya guys ya Nah, kenapa pake 2 jari bang? Nah, karena kalau 1 jari Tekanannya lebih besar Mendingan gue pake 2 jari Jadi, gue gak berat lah angkatnya Kalau pake 1 jari kan agak berat ya guys ya Kalau pake 2 jari ini Lebih enteng terdengarnya Sorry Lebih enteng angkatnya Sebenernya yang gue bending adalah disini ya guys ya Nah, yang gue masuk dengan double note adalah Kita bending disini Kan nadanya sama dengan disini guys ya Nah, jadi gue akan mencari nada yang ini Atau yang ini Di tempat yang lain Di senar yang lain Nah, misalnya gue main dari sini Atau disini Kita cari Nada yang seperti ini Adanya di senar mana Kalau bisa di bawahnya guys ya Contoh misalnya Gue dapet disini Nah, jadi nada ini Di sini, ini kan nada di sini Ini nada E by the way ya Sama dengan nada E yang disini Nah, cuma beda posisi aja Nah, jadi di fret 2 sini Yang di E nya sini sama Yang di fret 1 sini sama bunyinya Nah, jadi Yang gue lakukan adalah Gue nge-bending disini Di fret 15 sini Nada D ini menjadi nada E yang disini Jadi Jadi Nah, setelah itu Gue barengin dengan yang ada di bawah sini Ya guys ya Jadi Gue naikin dulu Terus disini gue pencet Nah Jadi Nah, jadi ini nadanya jadi sama ya guys ya Jadi Coba kalian denger Nah, jadi sama kan Kalau gue main 2 senar ini Nah Jadi gue akan memainkan double note ini Dengan Dengan apa ya Dengan permainan yang lebih Enak Contoh misalnya gue main seperti ini Jadi Sebenarnya itu gue mainnya adalah Dari sini gue bending Lalu yang di bawah sini ya Gue Petik Ini gue turun Terus naik lagi Petik lagi Terus ini gue turun lagi Senar 2 nya Gue main lagi Bending lagi Bawahnya gue petik lagi Turun lagi Gue bending lagi Bawahnya gue petik lagi Jadi Sorry Nah Atau Yang kedua Bisa dimainkan secara bersamaan Jadi yang ini Senar 2 nya gue bending Senar 1 nya stay disini ya guys ya Jadi ini siap-siap untuk dibunyiin Jadi Nah ini Nah ini Gue main ini bareng Tapi pertama gue bending Yang di atas ini gue bending Jadi Nah Sekarang coba kita terapkan Di senar yang lain Misalnya di Nah disini deh Ini adalah bunyinya A ya Ladanya bunyinya A Karena disini G Disini A Ini gue akan bending Kesini Jadi Gitu ya Nah Gue akan cari nada ini Atau nada yang disini Kan bunyi sama Kira-kira di senar 2 Ada di Fret mana Nah Ini adalah nada B Ya ini yang G A B Nah B disini ada juga Nah Senar 2 Fret 12 Itu B Sama kayak bunyinya disini Senar 3 Fret 16 Nah Nah Karena kita bendingnya ke atas Sama kayak kesini Jadi kita disini Nadanya sama ya guys ya So Coba Gue akan Main aja seperti yang di awal Gue bending disini Lalu gue pencet disini Sorry gue petik disini ya Gue bending disini Gue petik disini ya Jadi Nah kayak gitu Atau gue juga bisa Mainin dengan barengan Seperti tadi yang dibawah ya Contoh keduanya Nah kayak gitu Nah Kalau sendiri kan Nggak enak ya Kisah enak kan Kalau misalnya kita mainin bareng backing track Atau Ada yang ngiringin ya guys ya Atau bisa juga kita combine dengan melodi yang lain Contohnya misalnya Nah gitu kan Nah itu kan bareng Double note nya ya Gue coba lagi Nah kayak gitu Jadi banyak Banyak yang bisa kita variasiin Jadi kita Selipin aja di dalam Lead yang kita Mainin guys Sekarang gue coba Gue akan coba Mainin Bending double note ini Dengan Backing track nya guys ya Bending 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!